Hai hari ini aku mau nge-review mangkoknya guoba nih kayak gini tuh sebenarnya ini mangkoknya udah lama nih tuh mungkin ada kali ya dua tahun memang kemarin tuh aku nemu ini tuh pas dia lagi diskon jadi harganya itu cuma berapa yang 400-an deh kalau nggak salah pokoknya nanti aku tulis aja di deskripsi book ya sekarang langsung aja kita unboxing ini lumayan gede ya Oh ya aku belum nge-review ini ya boxnya ya bokeh tuh kayak gini nih tuh lumayan gede dan berat nih ini official official dari Hoyo ya tuh ukurannya itu berapa ya mungkin ini enggak tulisannya sih tapi dia muat sampai 100 mil wadahnya 23 kali 20 kali 12 cm tadi aku salah sebut ya dia bukan 100-100 dikit banget 1100 hasilnya gitu Aduh susah nah ini dia mangkoknya bahannya keramik kayak ini tuh udah robek ya ampun pesan belum aku pakai tuh kayak gini bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi karena ini emang cuma buat narok ramiknya aja tuh kosong di sini ada kertas kayak gini nih aku nggak tahu apa cuma kalian mungkin bisa dipakein Google Translate tulisannya sih ada kayak gini nih tuh 1100 mil nih yang ini 1100 mil terus ukurannya 23 kali 20 kali 12 jadi lumayan kayak buat apa ya makan misalnya atau sayur sup bumi kayak gini ah lucu sekali ini ada gambar perut gua banyak belakangnya gini tuh nih ini keramik dalamnya sekarang yang kepalanya kayak gini nah gini tuh ada kupingnya eh bukan kupingnya kayak pegangan gitu nih bicu kan ada kupingnya tuh nanti kita taruhnya di sini gini tuh kayak gini tuh kayak gini tuh ada pegangannya gini tuh Oh ya aku ketinggalan jadi di pinggir sini tuh dia ada lagi nih Aduh aku lupa ini tuh kayak apa ya kayak tempat sumpitnya dia gitu tuh gambarnya cabe tapi ini tuh kayaknya buat naro sumpitnya aku pernah ngeliat orang pakai mengkok goba kan nah itu buat naro sumpit tapi bentuknya bentuk cabe ini kayak gini tuh ini kan dia bagian bawahnya aduh nggak kelihatan ya ini kan dia bagian bawahnya kan datar gini karena ini tuh buat ditaruh di meja gitu loh jadi kayak gini nanti aku contohin di atas kardus aja deh gini tuh gini tuh gini tuh nanti kita naro sumpit di sini nanti aku contohin pakai mie nah ini aku sekarang udah bikin mie ya kan kan kita mau tuang si mie nya ke mangkok goba gitu tuh 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 pelan-pelan karena masih sangat panas ya kan doang kesini pakai telur ya kan tuh mantap nah nah tuh 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 enak sekali tuh kita cobain ke mangkok dikit-dikit kan ngambilnya wuh mantep kita makan deh tip dulu enak banget nah nanti kalau kalian menonor sumpitnya ini kan aku pakai sumpit bambu sebenarnya ini kan dibuang ya kan tapi kalau kalian pakai sumpit kayu nanti kalau udah selesai makan mau di paus atau gimana makannya kalau bisa taruh di sini tuh kayak gini ini tempat sumpitnya gitu deh ya udah mungkin segitu dulu aja konten dari aku kalau kalian masih pengen si mangkok goba ini itu buat naro sup terus biasanya bikin mie kayak gini itu kalian masih bisa beli aku belinya di keyhobi lagi nanti itu sekarang lagi ada redstock ya kalau nggak salah 400-an ya nanti kalian cek aja aku juga bakal taruh di deskripsi box dan ketemu lagi di review yang lainnya dadah ya enak ya enak 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 enak